Kita beralih pemirsa ke Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dihimpunan bank-bank milik negara atau Himbara menaikkan target penyeluruhan kredit dari 3 kali lipat menjadi 4 kali lipat sehingga rencana penyeluruhan kredit mencapai 120 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan himpunan bank-bank milik negara atau Himbara menaikkan target penyeluruhan kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah yang dimenjadi 4 kali lipat dari target sebelumnya yaitu 3 kali lipat. Sehingga rencana distribusi menurut laporan dari bank mencapai 120,9 triliun rupiah. Komisioner OJK Pengawas Perbankan Heru Kristiana menyampaikan penyeluruhan kredit telah mencapai 79,7 triliun atau 65,9% dari target penyeluruhan hingga September 2020. OJK akan terus membantu memastikan penyeluruhan dana-dana tersebut dilakukan dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan laporan bank-bank kita melihat bahwa 4 bank sudah mereaksasikan sebesar 79,7 triliun yaitu artinya sudah 265,7% dari total 30 triliun. Sehingga kalau dari rencana mereka yang 120,9 triliun sebetulnya sampai saat ini sudah mencapai 65,9 triliun. Kami terus ikut membantu dan mengawasi perkembangannya supaya dana-dana ini terus dilakukan penyeluruhannya dengan baik. Seperti diketahui pada 24 Juni 2020 pemerintah telah menempatkan dana kehimbaran sebesar 30 triliun rupiah. Ada pun keempat bank tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandir yang masing-masing mendapat 10 triliun rupiah. Kemudian Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara mendapat 5 triliun rupiah. Dari Jakarta Rahar Jopatmo, IDX Channel